Akses aplikasi atau data kredensial, bisa ke bagian konten aplikasi, ini ada di bagian paling bawah, setelah itu ini kita cari akses aplikasi, di klik pada mulai, kemudian ini pilihannya semua atau beberapa fungsi dibatasi, kemudian klik tambahkan petunjuk baru. Nah, yang perlu diperhatikan dalam pengisian data ini adalah aplikasi apa yang ingin kita upload. Contoh di sini kita ingin mengupload aplikasi customer, berarti nanti untuk data yang diisi di sini adalah akun pada aplikasi customer kita yang sudah kita buatkan untuk Google. Contoh kita ke aplikasi buatan ya. Nah, ini di aplikasi buatan, kita buka aplikasi customer kita. Kemudian di bagian profil, akun, dan di bagian ubah profil. Nah, ini di sini kan ada data email, username, nama sama nomor HP. Oke, yang dimasukkan di Google di sini itu, kita geser dulu. Yang dimasukkan di sini itu adalah data username-nya, atau bisa juga pakai data nomor HP-nya. Jadi, nanti bisa pakai data yang ini, yang username di bagian sini, atau pakai yang nomor HP. Kemudian untuk sandi ini, itu diisi dari, sandi dari akun ini. Jadi, untuk pengisian data kredensial ini itu, di aplikasi buatan, kita perlu membuatkan satu akun khusus. Satu akun khusus milik kita sendiri, yang nantinya akan digunakan oleh Google untuk login dan menguji coba aplikasi kita. Nah, ini kan aplikasi customer ya. Kalau misalkan yang di-upload itu adalah aplikasi driver, berarti datanya juga harus berbeda, datanya terpisah. Contoh kita lihat aplikasi driver, di sini ada akun. Nah, datanya ini itu berbeda ya. Jadi, diperhatikan aplikasi apa yang ingin kita upload. Kemudian untuk bagian datanya ini juga harus berbeda, yang di-input di bagian sini itu berbeda, baik antara itu data aplikasi customer, atau aplikasi driver, atau mitra dan admin. Harus dibedakan semua datanya, tidak boleh menggunakan data yang sama. Nah, oke, sekarang kita isi data aplikasi customer. Nah, untuk username-nya, untuk namanya ini kita bisa isi seperti ini. Untuk ini tadi kita isi username-nya, tadi username-nya, citrabaik. Kemudian untuk password akun customer ini adalah seperti ini. Jadi, diisi sesuai dengan data realnya ya. Kalau misalkan ada perubahan username atau perubahan password, jangan lupa untuk di-update lagi di akun Google developer-nya. Jadi, supaya dari pihak Google tetap bisa melakukan login dan tetap bisa melakukan uji coba di dalam aplikasi. Ini juga, ini tadi username, bisa juga diisi data nomor HP seperti ini. Nah, jadi ini bisa diisi username atau nomor HP ya, sesuai yang di akun tadi sama passwordnya. Kemudian di bagian petunjuk lainnya ini bisa dikosongi, tapi kalau misalkan rekan menggunakan fitur pin pada aplikasi Jagel, Nah, contoh misalkan rekan ada yang memakai fitur ini ya. Nah, gunakan pin untuk membuka aplikasi. Berarti kan aplikasinya ada pengaturan tambahan lagi tuh, menggunakan pin. Nah, itu perlu dimasukkan di bagian sini, di bagian petunjuk lainnya ini mengenai pin dari akun tersebut. Tapi kalau misalkan tidak menggunakan fitur pin, ini silakan bisa dikosongkan saja, bisa diabaikan saja. Kalau misalkan pakai pin, contoh pengisiannya bisa seperti ini, di kolom petunjuk lainnya. Kalau misalkan di aplikasi buatan menggunakan fitur pin. Jadi, dimasukkan tahap-tahapannya untuk login dalam bahasa Inggris seperti ini. Oh ya, ini belum diganti. Jadi, disesuaikan ya, jadi ingat ya, dimasukkan di sini number, karena di sini kita pakai nomor HP. Atau kalau misalkan kita pakai username, berarti kita ganti contoh seperti ini. Ini diganti, jadi seperti ini. Jadi, kayak dijelaskan langkah-langkahnya ketika ingin melakukan login pada aplikasi buatan. Seperti memasukkan username, pada kolom email, memasukkan password pada kolom password, klik tombol login, kemudian setelah itu dimasukkan pin aplikasinya, lalu kemudian bisa masuk ke dalam aplikasi. Kemudian diklik pada tombol terapkan. Setelah itu, kita bisa klik simpan. Selamat menikmati.